Oke sahabat-sahabat serabis, ketemu lagi dengan saya Deden Hamdan bersama Mbak Gaida di dalam episode mengelola arus kas untuk bisnis startup segmen ketiga. Oke tadi dari yang disampaikan oleh Mbak Gaida, kita banyak sekali mendapatkan informasi dan inspirasi gitu ya, bahwa ternyata untuk mengelola laporan keuangan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, artinya ga harus selalu besar juga, waktu kita masih startup pun, pengelolaan keuangan itu juga sangat penting ya, mengelola arus kas jangan sampai nanti tidak terkontrol gitu kan. Karena apa? Karena yang namanya pengusaha besar itu pengusaha yang sudah bertumbuh itu rata-rata mereka itu permasalahan di arus kas adalah permasalahan sistem gitu, aplikasi apa yang harus dipakai kayak gini. Tapi kalau misalkan pengusaha-pengusaha yang masih startup, masih memulai usaha, biasanya itu adalah di mentalitas Mbak. Biasanya dapat labah sedikit, langsung belanja gitu kan. Dapat misalkan uang sedikit, langsung trakir teman-teman seperti itu. Nah, jadi mentalitas ini yang perlu kita sama-sama belajar seperti itu. Dan mungkin kita akan kasih beberapa tips gitu ya ke sahabat-sahabat strabis tentang pengelolaan keuangan terutama untuk UKM yang baru berjalan. Jadi ada beberapa tips nih dari kita sahabat-sahabat strabis, kalau misalkan sahabat-sahabat strabis sekarang baru memulai usaha. Jadi untuk mengelola keuangan, terutama masalah tentang pengelolaan arus kas ya Mbak ya. Yang pertama kita harus, tips yang pertama adalah harus melakukan budgeting. Artinya kita harus benar-benar melakukan perencanaan terhadap keuangan kita, terutama masalah pengeluaran. Katakanlah sebulan kita budget untuk pengeluaran pengeluaran adalah 1 juta. Nah, kita tentukan juga itu Mbak, apa batasan early warningnya. Setelah kita misalkan mencapai 800 ribu, artinya kita harus berpikir, bukan berarti bahwa masih ada 200, bukan seperti itu. Artinya sudah mau ambang batas dari target. Kenapa di target? Soalnya biar kita juga disiplin terhadap pengeluaran. Terus yang kedua, kita harus bisa mengontrol arus kas kita, pengeluaran kita dan pemasukan kita. Artinya setiap saat kita harus manteng terus nih. Jangan sampai ternyata tiba-tiba ada arus kas yang keluar, yang besar, yang tiba-tiba tidak dianggarkan sebelumnya. Nah, terus yang ketiga, kita juga harus mengontrol hutak pihutan. Hutak pihutan juga harus benar-benar kita kontrol. Jangan sampai begini, jangan sampai bahwa yang namanya hutang itu adalah sesuatu yang sifatnya itu anugerah buat kita. Padahal hutang itu kan sesuatu yang harus kita bayar juga. Itu jadi beban juga buat kita. itu juga harus benar-benar kita perhitungkan. Termasuk juga pihutang. Pihutang artinya bahwa orang yang kemudian beli dari kita, tapi nggak langsung dibayar. Misalkan tempo sebulan, dua bulan, itu juga jadi beban kan. Uang yang harusnya kita putarkan buat usaha kita tiba-tiba harus mengendal begitu saja, karena ada pihutang. Pihutang dan hutang bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi harus ada batasannya juga. Kita harus bisa mengkalkulasi sejauh mana, sebesar apa hutang dan hutang yang bisa diperbolehkan untuk kita. Alhamdulillah ya, produk-produknya juga sudah luar biasa. Meskipun baru dua bulan. Baru dua bulan. Kemudian juga yang keempat, tips yang keempat buat sahabat-sahabat status adalah tentang sumber permodalan. Kalau Mbak Gaida sendiri, tadi ya sahabat-sahabat status itu cukup realistis. Artinya permodalan yang ada, itu kita tidak ngoyo harus modal besar. Artinya kita memulai usaha dengan modal kecil yang memang sesuai dengan kesempatan kita. Karena modal yang paling aman adalah modal yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan kita diberikan, dikasihkan permodalan dari orang lain, apalagi yang sempatnya pinjam, pinjam-meminjam, itu sekali lagi bukan berarti anugerah. Itu adalah sebuah kewajiban yang menjadi beban buat kita. Itu juga harus benar-benar sahabat-sahabat status kalkulasikan. Harus benar-benar kita semua direncanakan. Jangan sampai nanti justru permodalan yang kita dapatkan malah jadi beban buat kita. Seperti itu. Nah itu beberapa hal yang harus sahabat-sahabat status juga untuk kita semua ingat. Harus benar-benar kita semua tahu dan paham tentang beberapa tips tadi. Dengan pengerlaan keuangan kita, usaha kita bisa berjalan lebih bagus. Dan ada satu tips terakhir yang sangat-sangat lebih penting lagi. Menyakut mentalitas tadi ya Pak ya. Mentalitas tentang pengusaha yang baru tukuh. Kadang-kadang suka merasa, wah aku punya laba nih, terus labanya dipakai buat segala macam. Satu hal lagi yang sangat penting adalah menihundak kesenangan. Nah seperti itu. Kalau misalkan bisnis kita nih baru tumbuh, bukan berarti bahwa kita tidak boleh punya me time. Tidak boleh kekurangan piknik juga ya. Artinya bahwa yang namanya menikmati juga harus. Tapi bukan jadi proyeksi utama ya. Artinya kita harus pandai-pandai mengelola diri juga. Mengelola kapsu kita juga gitu ya. Artinya kita harus mengerem yang namanya kenikmatan hidup gitu ya. Artinya bahwa hal-hal yang sifatnya itu konsultif harus bisa kita rem. Kalau misalkan kita punya laba, kita sisihkan laba itu. Buat menikmati hidup, buat diri kita sendiri, buat cadangan usaha, terus juga buat pengembangan usaha, dan juga buat modal dibutarkan lagi. Sehingga usaha kita bisa tumbuh. Karena kalau untuk mbak sendiri, udah seperti itu, belum ada di laba. Ya alhamdulillah. Jadi kan saya disini punya rekening tiga kalau betulah ya. Jadi satu rekening, emang rekening pribadi saya boleh share sehari-hari. Nah dua rekening lagi emang khusus jualan. Jadi kalau transfer ya ke dua rekening itu. Dan ya sebisa mungkin saya emang keep terus gitu. Jadi dikontrol terus ya. Ya saya bisa main-main ya pakai rekening yang saya satu itu aja. Terima kasih Mbak Gaida sudah menemani saya dan juga sudah menemani sahabat-sahabat Strabis. Oke sahabat-sahabat Strabis, sampai disini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang dari tadi kita sampaikan bisa menginspirasi dan memberikan informasi dan juga bisa memberikan peluang bisnis buat sahabat-sahabat Strabis. Jangan lupa tetap di acara Ngabala Ngawang Kompah Selaba untuk episode-episode selanjutnya. Insya Allah akan diisi oleh bintang tamu-bintang tamu dan tamu-tamu yang lebih luar biasa. Yang akan memberikan banyak juga informasi dan inspirasi kepada sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dedin Hamdan bersama Mbak Gaida mohon undur dari sahabat-sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!